Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, kita semangat belajar matematika bersama ya Nah, sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini Perkenalkanlah guru, saya Lucy Konya Sari Saya mengajar matematika di SMP Negeri Tiga Tenggara Untuk topik kali ini, kita akan belajar materi kelas 8 semester 2 Yaitu ruang sampel dan ditek sampel Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah bermain yang namanya ular tangga Apa saja yang kita siapkan kalau kita mau bermain ular tangga Di antaranya adalah papan permainan dan dadu Pernyataan kontekstual yang lain, kita contohkan sebagai berikut Yang pertama, nanti sore mungkin akan turun hujan Pernyataan yang berikutnya, berdasarkan hasil perolehan suara Ilham berpeluang besar untuk menjadi ketua OSIS Dari contoh pernyataan di atas, itu peluangnya itu bisa dinyatakan dengan mungkin berpeluang besar Atau bisa juga dengan berpeluang kecil pada pernyataan-pernyataan yang lainnya Anak-anak, kita perlu mengetahui definisi peluang Peluang adalah salah satu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian Kemudian istilah yang lainnya adalah percobaan atau eksperimen Yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan Misalnya, melempar koin, melempar dadu, dan sebagainya Kemudian, kita mengetahui pengertian dari ruang sampel Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian Contohnya, pada pelemparan koin akan terdapat dua buah kejadian yang mungkin terjadi Yaitu, muncul angka atau muncul gambar Maka, ruang sampelnya adalah S S itu adalah himpunan semesta Sama dengan himpunan A dan G A itu angka, G itu gambar Untuk menulis, membuat, menghitung ruang sampel Kita bisa memakai beberapa cara seperti berikut Yang pertama, dengan tabel Kemudian yang kedua, dengan diagram pohon Yang ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan Kemudian yang keempat, dengan aturan perkalian Kemudian, pengertian dari titik sampel itu sendiri Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul Contohnya, pada pelemparan satu koin Maka titik sampelnya adalah A dan G Angka dan gambar Kemudian, kita langkah berikutnya Menyusun ruang sampel Menyusun ruang sampel Koin itu mempunyai dua sisi Yaitu angka dan gambar Sehingga, pada pelemparan satu buah koin Itu terdapat dua buah kejadian yang mungkin terjadi Yaitu, munculnya angka atau gambar Bagaimana jika terdapat dua koin atau lebih? Nah, untuk menentukan banyak anggota ruang sampel yang mungkin terjadi Kita bisa menggunakan rumus NS sama dengan dua pangkat N Dua itu kita dapat dari kemungkinan satu koin itu muncul dua kejadian Sedangkan N itu adalah jumlah koin yang ada Kita juga bisa menentukan ruang sampel dan anggotanya dengan diagram pohon atau dengan tabel Kemudian, menyusun ruang sampel dadu Dadu memiliki enam buah sisi Sehingga, untuk pelemparan satu buah dadu Terdapat enam buah kejadian yang mungkin terjadi Yaitu, munculnya sisi-sisi angka Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam Bagaimana jika terdapat dua dadu atau lebih? Nah, untuk menentukan banyak anggota ruang sampel yang mungkin terjadi Kita bisa menggunakan rumus NS sama dengan enam pangkat N Di mana N itu adalah jumlah dadu yang ada Begitu juga dengan ruang sampel pada koin Ruang sampel pada dadu Kita bisa menentukan anggotanya dengan diagram pohon atau dengan tabel Untuk lebih jelasnya Kita akan bahas contoh soal Dari ruang sampel dan titik sampel Yang pertama Tiga buah koin dilempar bersamaan Pertanyaannya, gambarkan dan tentukan banyaknya ruang sampel Pertanyaan kedua, tentukan titik sampel yang menunjukkan minimal dua gambar Yang ketiga, tentukan titik sampel yang menunjukkan satu gambar Yang berikutnya, tentukan titik sampel yang maksimum dua gambar Nah, kalian bisa menggunakan tabel seperti yang tadi Buah disampaikan Atau menggunakan diagram pohon seperti ini Karena ada tiga buah koin Kita berarti membuatnya Ini koin yang pertama Koin yang pertama itu Kemungkinan munculnya angka dan gambar Koin yang kedua Di angka Ini juga mungkin akan muncul angka dan gambar Di kemungkinan gambar Kita mungkin akan keluar angka dan gambar juga Begitu juga untuk koin yang ketiga A itu kemungkinan nanti bisa muncul angka dan gambar Untuk G, angka dan gambar Untuk A yang berikutnya, angka dan gambar Kemudian yang G juga, angka dan gambar Sehingga kita bisa mendapatkan titik sampel Yaitu ini A, A, A Berarti kemungkinan itu keluarnya adalah angka, 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 angka semua Atau yang berikutnya, A, A, G, angka, angka, gambar Yang berikutnya, A, G, A, angka, gambar, angka, dan seterusnya Sehingga banyak ruang sampel yang ada Itu adalah delapan Menjawab pertanyaan yang kedua Titik sampel yang menunjukkan minimal dua gambar Minimal dua gambar itu berarti Kalau satu gambar tidak boleh Minimal dua gambar Kalau lebih tiga gambar boleh tidak? Boleh Nah, kita bisa melihat dari diagram pohon ini Yang minimal dua gambar itu akan muncul empat Yaitu A, G, 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 A, G, G, A, dan G, 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 G Untuk pertanyaan yang berikutnya Titik sampel yang menunjukkan satu gambar Nah, ini ada tiga Yaitu apa? A, A, G, A, G, A, dan G, A, A Untuk yang berikutnya Titik sampel yang maksimum dua gambar itu kita dapatkan enam Yaitu A, A, G, A, G, A, A, G, A, A, G, G, A, A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, G, A Nah, bisa dipahami Kita lanjut untuk contoh yang kedua Enam buah koin dilempar bersamaan Pertanyaannya tentukan banyak anggota ruang sampel yang mungkin terjadi Pertanyaan berikutnya Titik sampel yang menunjukkan minimal lima gambar Kemudian yang menunjukkan dua gambar Dan yang terakhir tiga gambar Untuk pembahasan ini Karena kita lebih dari satu koin Itu kita bisa menggunakan rumus dua pangkat N Nnya ada enam Berarti dua pangkat enam Itu sama dengan enam puluh empat Coba kita cek Kita bisa menyusun Itu bisa dengan menggunakan segitiga pascal Bentuknya seperti ini Satu, satu, satu Satu ditambah satu sama dengan dua diletakkan disini Kemudian satu ditambah dua Itu tiga disini Dua ditambah satu sama dengan tiga diletakkan disini Dan seterusnya Sampai muncul angka enam Karena disini ada enam koin Nah kita Ini kita jelaskan ini Anak-anak Angka satu itu berarti adalah Enam G Angka enam itu berarti Lima G Satu A Kemudian angka lima belas itu Empat G Dua A Dan seterusnya G nya berkurang Kemudian A nya bertambah Nah kalau yang satu ini Itu adalah enam angka Boleh enggak? Boleh sama saja Nanti kita menyusunnya berarti dari bawah Nah setelah kita Apa Menuliskan seperti ini Kita bisa menentukan banyak anggota ruang sampel Dari mana? Satu Ditambah enam Ditambah lima belas Ditambah dua puluh Ditambah lima belas Ditambah enam Ditambah satu Itu hasilnya 64 Berarti sama Jika kita menggunakan rumus dua pangkat N Seperti tadi Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B Berapa titik sampel yang menunjukkan minimal lima gambar? Berarti minimal lima gambar itu Hanya boleh lima gambar dan enam gambar Yaitu enam ditambah satu sama dengan tujuh Untuk berikutnya Titik sampel yang menunjukkan dua gambar Dua gambar saja Berarti ini Dua gambar Angkanya berapa? Lima belas Berarti jawabnya adalah lima belas Kemudian yang berikutnya Titik sampel yang maksimum tiga gambar Tiga gambar itu maksimumnya Nah, berarti Kita boleh pakai satu gambar Dua gambar Tiga gambar Berarti enam Ditambah lima belas Ditambah dua puluh Sama dengan empat puluh Satu Nah, begitu Kita lanjut Untuk pertanyaan yang ketiga Itu Sekarang dadu Pertanyaannya Dua buah dadu Dilempar bersamaan Berapa banyak anggota ruang sampel Yang mungkin terjadi Kemudian Berapa titik sampel yang menunjukkan Salah satu angka bernilai lima Kemudian Berapa titik sampel yang menunjukkan Jumlah angka kurang dari empat Nah, kalian perhatikan Untuk Kalau satu dadu itu kan Ada Sisnya ada enam Angka satu Dua Tiga Empat Lima Enam Karena ini ada dua buah dadu Kita bisa Membuatnya dengan tabel Yang disini adalah tabel Dadu pertama Yang disini adalah Dadu kedua Kita bisa mengisi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kebawah ini Kemudian yang di atas Disini Kemudian ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Disini Angka dua Semua Kita dapatkan Ruang sampel dari tabel ini Adalah Tiga Puluh Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kali Enam Tiga puluh Enam Atau Kita bisa menggunakan rumus tadi Enam Pangkat Enam Karena dadunya ada dua Berarti Enam Pangkat Dua Hasilnya adalah Tiga puluh Enam Sama Kemudian untuk menjawab Titik sampel yang menunjukkan Salah satu angka Bernilai lima Salah satunya Bernilai lima Berarti kita bisa menghitung Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian yang ini Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepelan Berarti ada Sebelas Berikutnya Titik sampel yang menunjukkan Jumlah angka Kurang dari Empat Jumlahnya ini Berarti Kalau yang ini Satu ditambah Satu Kan jumlahnya Dua Satu ditambah Dua Tiga Dua ditambah Satu Tiga Kurang dari Empat Satu ditambah Tiga Itu kan Empat Berarti tidak boleh Berarti yang kita hitung Hanya Satu Dua Tiga Nah Anak-anak Agak lebih jelas Untuk berikutnya Soal yang keempat Soal yang keempat Adalah Dua buah koin Dan sebuah dadu Dilempar bersamaan Berapa banyak anggota ruang sampel Yang mungkin terjadi Kita bisa menggunakan tabel Nah sebelumnya Karena ini ada dua koin Atau dua mata uang logam Kita bisa menggunakan Diagram pohon tadi Berarti A, G Kemudian disini A, G, A, G Berarti munculnya A, 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 G, G, A, dan G, G Kemudian yang dadu Itu sama Karena satu dadu Berarti ada enam sisi Sisi Angka satu Angka dua Angka tiga Angka empat Angka lima Dan angka enam Untuk mengisi Tabel Itu berarti A, A Disini A, G Ini G, A Ini G, G Kemudian ini Angka satu 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 Yang ini sama Angka dua 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 Dan seterusnya Nah Kita bisa melihat Atau menghitung Banyak anggota Ruang sampel Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Kali empat Berarti ada Dua puluh Empat Nah Atau kita bisa Menuliskan Untuk Dua koin Berarti Dua pangkat dua Sama dengan empat Dikali Banyak Dadu yang mungkin Berarti ada Enam Seluruhnya Anggota Ruang sampel Berarti ada Dua puluh Empat Nah Seperti itu Mudah ya Nah Anak-anak Semuanya Kita sudah Berhasil Melajari Ruang sampel Dan Tipe sampel Sama Untuk Menengkapi Represi kalian Kalian bisa Belajar di rumah Dengan mempelajari Buku-buku yang ada Di perpus Dan media yang lain Internet Dan sebagainya Anak-anakku semuanya Tetap Belajar Biar di rumah Dengan memperhatikan Protokol kesehatan Salam sehat Salam matematika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton